KPU akan gelar tiga kali debat kandidat Pilkada Gorontalo, rencana Oktober ini. Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kabupaten Gorontalo tengah mempersiapkan debat pasangan calon, paslon, bupati dan wakil bupati yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober 2024. Hal ini diungkapkan oleh PLT Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Windarto Bahwa, saat ditemui pada Rabu, 9 Oktober 2024. Insyaallah, debat paslon akan digelar bulan Oktober ini, diujar Windarto dengan optimisme. Debat ini telah dibahas dalam rapat pleno KPU, namun masih menunggu surat keterangan, SK, untuk pelaksanaan resmi. Kami sudah menyusun tim perumus, sekarang tinggal menunggu SK, ditambah Windarto, singkat. Terkait pengaturan penonton, KPU Kabupaten Gorontalo telah menetapkan bahwa setiap paslon hanya diperbolehkan membawa 30 orang pendukung. Dengan empat pasangan calon, total penonton di dalam ruangan akan dibatasi sebanyak 120 orang. Jadi kalau setiap paslon bawa 30 pendukung, kali empat berarti ada 120 orang yang berada di dalam, ijelas Windarto. Bagi pendukung yang tidak dapat masuk ke dalam ruangan, KPU juga menyediakan tempat khusus di luar untuk menyaksikan jalannya debat. Nanti akan kita siapkan juga khusus yang akan menonton di luar, ditambahnya. Debat ini rencananya akan digelar sebanyak tiga kali, dengan format yang berbeda-beda di setiap sesi. Debat pertama akan diikuti oleh para calon bupati, sementara sesi kedua akan mengikut sertakan calon bupati dan wakil bupati. Lokasi sendiri saat ini masih dirahasiakan oleh pihak KPU. Nanti akan disampai setelah semua proses telah disetujui. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.